Assalamualaikum Hai semuanya Di video kali ini kita akan membuat Pisang kembung yang lagi viral Ternyata cara membuatnya mudah banget Rasanya enak, manis, lembut dan gurih Bisa diberi topping seperti Susu kental manis, glas, selai coklat Atau keju seperti ini Dijamin semua suka Atau dimakan tanpa topping aja udah enak banget Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya Ayo simak videonya Hingga selesai Pertama-tama siapkan wadah Kemudian masukkan 1 butir telur utuh 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh perasa vanila Boleh juga pakai vanili bubuk 1,4 sendok teh garam Kemudian aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan bahan keringnya Di sini ada 150 gram tepung terigu 1 sendok teh ragi instan Setengah sendok teh baking powder Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit Lalu aduk sampai tercampur rata Ini saya tambahkan lagi airnya Jadi total air sebanyak 130 ml Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Dan adonannya tidak ada yang bergerindil Dan mulus seperti ini Kemudian dibiarkan dulu selama 30 menit Atau sampai adonannya mengembang Lalu potong kecil-kecil Atau disesuaikan dengan selera masing-masing aja Jika sudah selesai Boleh kita masukkan ke dalam adonannya Lalu aduk sampai tercampur rata Jika sudah tercampur rata Ini siap kita goreng Selanjutnya Panaskan minyak Untuk apinya Api sedang cenderung kecil Minyaknya jangan terlalu panas Takutnya nanti mudah gosong Goreng pisangnya sampai kuning keemasan Dengan api sedang cenderung kecil Jika bagian bawahnya sudah kuning keemasan Boleh dibalik Cukup satu kali balik aja Agar tidak menyerap minyak Kalau sudah matang Ini diangkat Dan ditiriskan terlebih dahulu Lanjut kita goreng sisanya Sampai habis Nah ini juga sudah matang Kemudian angkat Dan ditiriskan dulu Ini dia pisang gembongnya Sudah jadi Dan sudah siap dimakan Dari tampilannya Ini sudah cantik banget Apalagi dengan rasanya Pasti enak Satu resep ini Hasilnya lumayan banyak Cocok banget Dijadikan cemilan Atau ide jualan Insyaallah Inilah ris manis Bisa diberi topping Seperti susu kental manis Glaze Selai coklat Atau keju Seperti ini ya teman-teman Sekarang saya mau cobain dulu Untuk rasanya Ini enak banget Gurih Manis Lembut Pokoknya ini enak banget Teman-teman harus cobain di rumah Anti gagal ya Untuk resep ini Nah gimana Gampang ya Cara membuatnya Jadi selamat mencoba di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Tidak Terima kasih telah menonton!